Intro Yang pengen tau langsung aja liat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Billy Syahputra dan Amanda Manopo Raih pasangan tersilet Mudah-mudahan pertanda baik Billy Syahputra dan Amanda Manopo berhasil Membawa pulang piala kemenangan Dalam Silet Award 2020 Keduanya sukses memenangkan nominasi Pasangan tersilet Kedekatan Billy dan Amanda Yang baru sumber jagung ternyata Berhasil memenangkan hati para penggemarnya Billy dan Amanda berhasil mengalahkan Pasangan selebriti lainnya Mereka diantaranya Atta Halilintar Dan Aurel Hermansyah Doriharsa Danila Karisma Raih Mayang dan Binda Hau Serta Sule dan Nathalie Holschkorn Melalui pidato kemenangannya Billy mengaku tak menyangka Akan memenangkan nominasi ini Gak nyangka Terima kasih ya Allah Terima kasih juga untuk keluarga besar Billy dan Amanda Katanya di atas panggung Silet Award 2020 MNZ Studio Kebun Curug Jakarta Barat Selasa 27 Oktober 2020 Seperti diketahui kedekatan keduanya Diawali dari pertemuan Di sebuah acara terstasyum televisi Saat itulah Billy membangun keakrapan Dengan Amanda hingga akhirnya bertahan Sampai saat ini Billy dan Amanda juga berterima kasih Kepada seluruh penggemar mereka berdua Dia pun berharap Agar kemenangan tersebut Menjadi pertanda baik Bagi hubungannya Dengan Amanda ke depan Terima kasih untuk Amanda Katik Dan Ababil pastinya Terima kasih sekelan lagi Buat semuanya Terima kasih buat RCTI Dan buat Silet Kata Billy Mudah-mudahan ini penghargaan Jadi pertanda baik Buat hubungan gua ke depannya Ujar Billy Selain penyerahan penghargaan Malam Puncak Silet Award 2020 Juga dimeriahkan oleh beberapa Sebelis papan atas Mereka diantaranya BCL Leudra Tiara Andini Siva Magnolia Rizkul Rizky Rido Serta penampilan Romy Rafael Dan Magician Beau Vernon Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Amanda Manopo Ngaku pernah pacaran dengan Putra Ahmad Dhani Hingga bikin anilas sosok Belisya Putra meradang Gegara dibanding-bandingan dengan sosok ini Amanda Manopo ngaku pernah pacaran dengan Putra Ahmad Dhani Hingga bikin adilasso Syok dan Billy meradang juga Karena dibanding-bandingkan dengan sosok ini Belum lama ini Pengakuan Amanda Manopo sukses Membuat adilasso syok Pasalnya Amanda Manopo ngaku pernah berpacaran dengan salah satu Putra Ahmad Dhani Adilasso sontak membanding-bandingkan Billy Syok Gini loh Ibarat lu habis pacaran sama John Lennon Iya dong Dia drama Putra Dengan mantan Amanda Manopo hingga Membuatnya tak enak Hal itu terungkap melalui tayangan Adasso di Trust 7 Oficial Kamis 2020 Saat ia mengundang Billy Amanda Adilasso dan Andri Tawulani Yang mengawangi acara tersebut Semula kagum dengan pasangan baru ini Pada satu momen Andri Tawulani menunjukkan sederit mantan pacar Billy dan Amanda Terungkap mantan Billy Syokutra Di antaranya adalah Sianas Sadika Kesia Karomoy Susan Sameh Hilda Fitria Dan Elvia Karolin Sedangkan Amanda Manopo Adalah diretena artis muda Nan Tampan Mulai dari Biyawan Angga Yunanda Esa Sigit Chris Lauren Dan El Rumi Mengetahui El Rumi Menjadi salah satu Di antara mantan Amanda Adilasso langsung terkejut Ini Elnya Dani Keponakan gua Tanya Adilasso Iya Singkat Amanda Adiknya Al Tanya Adilasso tak percaya Iya Tegas Amanda Penyanyi 48 tahun itu Langsung menuding ke arah Billy Menurutnya Billy Sangat berbeda kelas Dengan El Rumi Al itu juga diakui sendiri Oleh Amanda Manopo Ya jauh sama dia kelasnya Ucap Ari sambil menunjuk Billy Memang Jauh banget Amanda menampani Terkuas Adilasso Membandingkan Billy dan El Rumi Ia mengibatkan El adalah Dramar The Beatles Sambil menunjuk Billy Yang tak mirip siapa-siapa Andre Talwani berusaha Memenangkan Billy Yang tampak risau Amanda pun menimpali Bahwa tampan saja Tidak cukup untuknya Buat apa ganteng Tapi nyakitin Ucap Amanda El nyakitin kamu Tanya Adilasso Gak tau sih ya Ini udah lama Masih kecil Ucap Amanda Tersenyum Terungkap Amanda Berpacaran dengan El Rumi Pada tahun 2014 silam Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren Setelah ini Keputus dengan Billy Syahputra Amanda Manopo Nangis gara-gara ini Hubungan Amanda Manopo Dan Billy Syahputra Memang selalu menjadi sorotan Selain karena perbedaan Keyakinan Gaya pacaran mereka Menarik untuk disimak Apalagi Saat Amanda Memposting hadiah Yang diberikan Billy Pada akun Instagramnya Hal itu terungkap Lewat unggahan Instastory Amanda Manopo Yang diunggah oleh Akun gosip Ad Lambe Pada Senin 26 Oktober 2020 Bersama foto tersebut Mantan kekasih Chris Lauren itu Mengaku Sangat bersyukur Dengan adanya Billy Di hidupnya Namun berindah kabar Bahwa mereka telah putus Hal ini Karena mereka jarang Berbagi kebersamaan Kepada publik Lewat media sosialnya Amanda Manopo Akhirnya Berikan jawaban lewat Kanal Youtube Billy Syahputra Amanda Manopo Mengakui bahwa Ia membatasi kebersamaan Dengan Billy Menurutnya Privasi Harus Dijaga Ditambah lagi Amanda menyampaikan Ia tak ingin Seperti banyak pasangan lain Yang kerap mengembar Kemasalahan di media sosial Namun Palsu belaka Amanda Manopo Menegaskan Jika hubungannya Dengan Billy Syahputra Masih baik-baik aja Selama 6 bulan ini Dia dan Billy Hingga kini Masih berkodminment Yang pasti Aku sama Billy Baik-baik aja Kita happy banget Kita bahagia banget Ngerjalanin proses Selama 6 bulan ini Lanjut Amanda Manopo Demi menjaga Kehangatan hubungan Dengan Billy Syahputra Amanda Manopo Berusaha menjaga Komunikasi Salah satunya Dengan menelpon Billy Kelar syuting Di malam hari Tapi ternyata Billy pernah membuat Amanda Manopo Sakit hati Hanya karena Hal sepilih Bahkan saat Menceritakan Kejadian tersebut Amanda Manopo Menangis Selama menjalan hubungan Enggak pernah berantem Paling berantem Cuman karena telur Atau karena Masak mie Masakannya Enggak enak Sakit Kenang Amanda Manopo Menangis Syahputra saat ditemui Di jalan kapten PTDN Jakarta Selatan Baru-baru ini Billy sadar Dia dan Amanda Dulu kerap Gondangan di pasangan Tapi Adik Almarhum Olga Syahputra itu Menegaskan Tak pernah Perniat Untuk seperti itu Hal itu Kata Billy Sudah digariskan Oleh Tuhan Billy punya pasangan Enggak pernah lancar Ya endingnya Enggak bersama lagi Tapi Itu gendak Tuhan Ujar Billy Karena Billy berharap Amanda jadi Penampuan hati Yang terakhir Meskipun mereka Berbeda keyakinan Setidaknya Untuk saat ini Billy berpasangan Sama Amanda Akan Istiar Pengen Kejenjang Yang lebih baik lagi Mudah-mudahan Ini Yang terakhirlah Kata Billy Syahputra Pemilik nama lengkap Johnny Rama Billy Iskandar itu Menilai Amanda menemukan Sosok perempuan Yang sabar Dari situ Billy merasa bahwa Amanda cocok Untuk dijadikan Penamping hidup Amanda sudah Pas banget Dia tipe orang Yang gak pernah marah Gak pernah marah Hal kecil Dibesarin Beri hal masa lalu Billy Apapun itu Gak pernah dibermasalahin Sudah cocok Ujar lelaki berusia 29 tahun ini Selain sabar Amanda Manopo juga Nilai Billy selalu Bikin dirinya gemas Dia lucu Manja Perhatian Baik banget Anaknya baik banget Amanda pokoknya cocok Pas Kata Billy Syahputra Billy Syahputra dan Amanda Manopo Mulai berpacara Sejak Juli lalu Di media sosial Keduanya cukup rajin Berbagi momen Besra Besra Bikin dirinya gemasih